Pelaporan itu wajar atau tidak Mas Nyarwi? Ya wajar saja, tetapi sekali lagi, Pak Jokowi sendiri sudah bilang, kita ngomong speak act juga, teori ya di situ, Pak Jokowi itu hal kecil, saya kerja, artinya fokusnya kan apa? Fokusnya pada hasil gitu loh, ini kan proses demokrasi, demokrasi riuh begini, tapi yang penting itu hasil dari demokrasi kan apa kan gitu? Kalau bisa menghasilkan sesuatu yang bagus ya, ya enggak apa-apa kan gitu, kenapa tidak gitu ya? Kita lanjut ya, nanti ya, kita harus break dulu ya, masih mulai agak-mulai panas nih, Pak Hendri sama Mas Nyarwi tadi masih lemes, tapi kita lanjut lagi ya, setelah lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi Ya kita lanjutkan diskusi, Pak Birsa tadi masih bersama dengan Pak Nyarwi dan juga Pak Hendri Satrio, tadi kalau Pak Hensat sampaikan, Pak Jokowi santai-santai aja dong, santai-santai aja kok harusnya dibawahnya juga dong, relawan dan juga lain-lain Tapi Bang, KSP kenceng loh Bang, KSP kenceng sekali, bahkan akan ada jeratan hukum yang akan menjerat Roki Gurung, bahkan juga kalau kita lihat di daerah-daerah banyak pembatalan terkait dengan kedatang Roki, ada juga acara Roki Gurung Kalau dilihat ini ada benang merahnya gak? Ada, relawan dengan KSP, ya ingin diperhatikan Pak Jokowi lah, kurang lebih benang merahnya itu, tapi itu hak loh, maksud saya teman-teman relawan pun melakukan pelaporan, terus kemudian protes itu hak juga gitu, jadi harus dihormati Kemudian Pak Muldoko, Bang Ngabalin, keras juga ya memang harus dihormati, tapi mau saya begini, Pak Jokowi ini kan approval ratingnya tinggi Kalau di kedai kopi 77% lebih tuh, nah mustinya approval rate yang tinggi ini, ini memang saat ini sedang dimanfaatkan betul oleh Pak Jokowi untuk menjaga demokrasi kelihatannya Karena kan, kalau dari hasil survei itu approval rating yang tinggi ini gara-gara infrastruktur dan bansos Nah, kalau dia gunakan approval rating yang tinggi ini, dia dengan menjalankan implementasi demokrasi, misalnya seperti sekarang, itu namanya dia masih makin melambung tuh nantinya Jadi bukan hanya infrastruktur dan bansos, tapi demokrasi di era dia itu juga diakomodir dan baik-baik aja Dan salah satu momen terbaiknya bukan hanya ini, nanti pas pemilu 2024 menjalankan dengan baik tuh, KPU dan bawaslunya didirigenkan dengan baik sebagai penguasa kan Itu approval rate-nya bukan hanya sekedar angka nantinya cukup, ini juga diingat gitu Nah, mustinya kalau demokrasinya dijaga oleh Pak Jokowi seperti sekarang, ini pemilu bakal aman-aman aja jadi yang gembira Nah, itu balik lagi ke yang tadi kan, tadi ditanya, ini apa persamaannya atau benang merahnya? Satu, tadi saya bilang kan, ini pengen dilihat Pak Jokowi Kemudian yang kedua, itu hak mereka juga Kemudian yang ketiga, dengan teman-teman relawan, kemudian KSP yang keras, itu demokrasinya makin terlihat Jadi gak cuma ada kritikan dari masyarakat yang keras, tapi juga pemerintah juga bela dirinya juga kenceng tuh Jadi, ini sebetulnya demokrasi yang terjadi sehat seperti ini gitu Sehat Bang seperti ini Bang? Asal jangan lapor-lapor gitu Laporan udah banyak, tadi berapa 30 ya? 30 pelaporan Bang Laporannya dikumpulin sama Polda Metro Jaya, tapi kan ini kita juga belum tahu juga apa yang akan dilakukan Oke, mas Nyaryo gini, tapi kalau misalnya tadi soal, ya itu mas Nyaryo sepakat ini adalah kritik begitu ya Roki menyebutkan bahwa, Bang Roki menyebutkan bahwa saya tidak menyerang individu, tapi lembaga Tapi bukankah itu melekatnya, gimana sih? Ya minimal ke kita lah yang memahamannya gimana, tapi itu melekat mau gimana pun Ya, begini, kalau misalnya Presiden itu kan memang tidak ada, dia multibody ya Jadi dia sebagai individu, Kepala Negara, Kepala Merintahan dan banyak hal yang atribusi yang melekat di dalamnya Nah, kritik Roki itu kan kritik pada dia sebagai pejabat publik dan kebijakannya, spesifik kebijakannya saya lihat di kontennya lah ya Nah, tadi kata Bang Henry ya, soal apa, kaitannya dengan demokrasi Saya setuju bahwa, sekarang kita lihat aja ya, sejak Pak Jokowi membutuhkan dukungan parlemen yang besar Dan kemudian berusaha menjalin ini karena kita punya agenda besar termasuk IKN dan seterusnya Maka kan kesannya itu kan, kritik-kritik yang berbeda atau suara berbeda di parlemen itu kan tidak terdengar Walaupun ada, kita lihat, pasti ada kalau disusi di komisi-komisi itu saya, pasti undang-undang juga ada Tetapi tidak terdengar ke publik, jadi suara oposisi saya kadang-kadang tidak terpensasikan Dan orang kayak Roki ini saya lihat, ya tipe oposisi jalanan kan gitu Ya, yang kemudian kalau dia tidak setuju memang gayanya begitu kan gitu, dari dulu kan gitu Kadang-kadang, dan itu ada kata-kata yang kadang-kadang dengan budaya yang berbeda itu rasanya berbeda memang Tidak nyaman gitu bagi yang lain Tapi balik lagi ya, kita itu membutuhkan oksigen dalam berdemokrasi Tadi kata Bung Hendri misalnya dengan profile rating yang tinggi tadi Pak Jokowi Legasi yang mungkin beberapa orang melihat agak kurang Itu kan seakan-akan dianggap bahwa ada regresi demokrasi di era Pak Jokowi gitu Dan justru ini yang harus kita jaga juga, image bangsa kita Bahwa kita itu tidak hanya berhasil survive di tengah COVID Tidak hanya berhasil misalnya menjaga pertumbuhan ekonomi Walaupun dengan susah payah gitu ya, membangun infrastruktur dan lain-lain Punya mimpi IKN, tapi juga kita punya mimpi terhadap demokrasi yang juga sama-sama kita support gitu loh Nah ini tadi perbedaan itu hal yang wajar gitu Tapi kemudian pendapat-pendapat ini kan mengarahkan Kalau bisa ya, kita itu sama-sama berpikir hal yang kolektif tadi gitu loh Bahwa masing-masing parsial punya positioning sendiri-sendiri ya Relawan ya wajar gitu ya ini ya Tapi kemudian balik lagi, kita jangan lupa pada hal besarnya itu gitu Oke tapi dalam konteks demokrasi tadi yang kehidupan demokrasi Bang Hengsat, saya tidak ingin mendahuli polisi juga Karena polisinya lapornya udah di polisi gitu Jadi proses Patut di proses apa enggak sih dalam konteks demokrasi ya? Kalau dalam konteks demokrasi dan hukum beda nih Kalau hukum itu kan delik aduan Jadi Pak Jokowi yang memproses itu Kalau laporan relawan sih Saya yakin polisi pasti lebih paham tuh Untuk menyikapi laporan relawan Kalau saya sih melihatnya Rocky ya emang gitu Relawan ya emang gitu Jadi ya soalnya emang gitu ya Makanya saya bilang KSP juga emang gitu Bahkan kan gayanya Rocky itu Kalau Bayu lihat kemarin press conference ya Amar ya Wartawan tuh ada yang ngomong Bang Rocky hari ini nyebelin gitu Eh nyebelin apa ngeselin gitu Tapi emang dia begitu gitu Jadi emang kadang-kadang Bahkan saya juga pernah nanya sama Rocky Bang, abang tuh kelihatannya intel ya Abang tuh ngedungu-dunguin orang tuh aman-aman aja gitu Karena dia paham Paham apa namanya Batasannya gitu Dalam konteks momen yang terakhir ini Itu saya lihat Rocky punya kontribusi loh Dalam hal? Gini biasanya relawannya Pak Jokowi itu kan kemarin katanya Terbelah ya Ada yang ke Pak Ganjar Ada yang ke Pak Prabowo Nah ini bersatu Masalah panggung aja Ini punya kontribusi juga namanya Jadi menarik ini Tapi kalau dilihat pembatalan beberapa kegiatan Rocky Grund di sejumlah daerah Ini ada hubungan nggak sih dengan kerasnya KSP saat ini? Nggak kalau menurut saya itu nggak tepat Karena nggak ada alasan Kemudian ada warga negara lain mencegah warga negara lain bicara Apalagi itu anggota DPR tuh Yang harusnya lebih paham daripada rakyat biasa Rocky dalam hal ini tepat sekali karena memang mencegah bentrokan yang terjadi di masyarakat Itu sebetulnya anggota DPRnya itu harusnya memberikan pengarahan pelajaran pendidikan berpolitik yang baik gitu ya Karena kalau dilihat-lihat ya emang gitu gitu Jangan kemudian kan tadi yang saya bilang emang gitu itu kan Rocky, Relawan, KSP Jadi jangan sampai anggota DPR juga emang gitu Ini kita lihat lah 30 pelaporan dan juga 2 pengaduan di Baraskimnya akan seperti apa nasibnya ya Karena highlightnya tadi ya Rocky emang begitu ya Relawan emang begitu ya Emang begitu ketemunya emang begitu Hukum juga begitu kita lihat hasilnya seperti emang Terima kasih Emang Nyarwi Terima kasih